Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mengemban dakwah Islam dan untuk menyempurnakan akhlak seperti halnya Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik bagi kita umat manusia semoga kita adalah termasuk ke dalam golongan umatnya Rasulullah yang melanjutkan estafet dakwahnya Rasulullah yang mewarisi keilmuan para nabi dan semoga kita juga mendapatkan syafaat Rasulullah di yawmir akhir kalah nanti amin amin ya Allah ya Allah bagaimana nih kabarnya salih salih hasil semua insya Allah setelah kemarin kita melaksanakan sebulan penuh ya berpuasa di bulan Ramadan akhirnya kita kembali ya pada rutinitas atau aktivitas kita seperti biasa yaitu di bulan syawal ya dimana bulan syawal ini adalah bulan setelah bulannya Ramadan ya jadi siapa nih anak-anak semua soleh-soleh semua yang bulan kemarin Ramadan kemarin saumnya puasanya itu bolong ayo atau yang dia tidak full 30 hari ayo siapa ya insya Allah semoga semuanya ya soleh-soleh semua kemarin kemarin khatab melaksanakan saum ya melaksanakan puasa Ramadan sebagai sebuah kewajiban dengan ketaatan penuh karena Allah dan sebulan pul ya kalaupun ada yang tidak full puasanya atau tidak 30 hari ya atau tidak sebulan penuh tidak apa-apa ketika memang ada apa kendala ya gitu kendala yang syari misalnya apa misalnya sakit yang akhirnya tidak bisa berpuasa gitu terus kemudian misalnya dalam perjalanan atau safar gitu ya atau adanya apa ruksoh-ruksoh yang lain ya yang semoga ketika anda semua tidak berpuasa di bulan Ramadan itu karena hal-hal yang syari'i bukan hal-hal yang karena malas atau tidak mau berpuasa ya kenapa karena pahalanya Masya Allah ya pahalanya besar sekali nah menyambut di bulan syawal ini meskipun bulan syawal ini sudah lebih sudah hampir setengah bulan ya tapi masih ada sekiranya sekitar 13 hari lagi di bulan syawal ya jadi ustazah disini hanya akan menyampaikan pada nanda sekalian yang kemarin ya sudah melaksanakan puasa Ramadan sebulan full hebat keren ya Masya Allah calon ulama besar ya yang belum melaksanakan puasa Ramadan dengan full karena ada kendala kendala syari'i dia pun hebat kenapa karena puasanya karena Allah gitu ya nah sekarang di bulan syawal jadi kita ya diperintahkan ya disunahkan ya Rasulullah mencontohkan ya kepada kita umatnya untuk apa berpuasa 6 hari di bulan syawal ya siapa nih yang sudah berpuasa 6 hari di bulan syawal ini ya siapa ya Alhamdulillah kalau sudah ada yang melaksanakannya ya ustazah mengajak yang belum melaksanakan puasa di bulan syawal ya puasa 6 hari di bulan syawal yuk kita berpuasa di bulan syawal ya 6 hari di bulan syawal kenapa ya dalam hadis riwayat muslim dikatakan barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan terus kemudian dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan syawal maka ia seperti berpuasa setahun penuh siapa siapa tidak mau dapat pahala puasa setahun penuh ya masyaallah banyak besar banget meskipun puasa syawal ini adalah sunnah sunnah itu kan tidak wajib tapi pahalanya kita mendapatkan pahala sunnah mendapatkan pahala yang dicontohkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam jadi yuk yang belum melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan syawal yuk kita masih ada hari di bulan syawal ini kita berpuasa dan bagi ayah bunda umi dan abi silahkan ajak solih-solih semua untuk bisa melaksanakan sunnah sunnah berpuasa di bulan syawal dan ayah bunda juga bisa melakukannya bersama ananda sekalian nah itu ya jadi ustazah mengajak ananda sekalian yang sudah melakukan puasa 6 hari di bulan syawal dia adalah orang hebat insyaallah menjadi hafiz quran insyaallah menjadi seorang ilmuwan insyaallah menjadi ulama besar yang belum ayo jangan sampai ketinggalan kenapa karena pahala setahun penuh berkuasa seperti setahun penuh berkuasa jangan meremehkan sunnah jangan kan itu sunnah jadi tidak perlu dong tidak tapi disitu kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad selanjutnya salam melaksanakan apa yang beliau contohkan itu ya salih-salih semua ini karena boleh ya diselang-seling atau boleh 6 hari penuh dari hari ini atau dari mulai besok selama 6 hari atau sehari puasa sehari tidak itu ya itu sesuai dengan kemampuan kalian yang pastinya 6 hari di bulan insyaallah itu saja yang dapat ustazah sampaikan kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat ada salih-salih ha